Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan Mengulas tentang Istiagahat Pemirsa sekalian Mungkin mendengar Kata istiwasa sudah tidak asing Dan saya yakinlah Anda sekalian juga Faham Tetapi setidaknya saya akan Urai sedikit Apa itu istiwasa Istiwasa secara kebahasaan Adalah memohon Pertolongan Menurut para ahli bahasa Arab Kata istiwasa sebangun dengan Kata istianah Memohon pertolongan Tetapi Penggunaan kata istiwasa Dalam memohon pertolongan Terhadap peristiwa yang sangat besar Atau mungkin kalau minta tolong Gawat darurat Itu menggunakan kata istiwasa Setidaknya demikian Menurut para ahli Ilmu tata bahasa Arab Dan jika kita melihat Dalam Al-Quran Kalimat istiwasa Juga digunakan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan kepada Kancing Nabi Muhammad Dimana Allah memberikan Bantuan terhadap Kancing Nabi Di saat Perang Badar Dan ini juga Menjadi Contoh bagi kita Sebagai umat Muhammad Dalam beristirwasa Sudah sangat umum Bahwa Ketika Perang Badar Nabi Muhammad Atau pasukan Islam Hanya jumlahnya 300 lebih Sementara pasukan Kafir Seribu lebih Sungguh pasukan Yang sangat tidak berimbang Maka itu Kancing Nabi Muhammad Kemudian menadahkan tangannya Menghadap ke Qiblat Bermohon kepada Allah Memohon pertolongan Beristirwasa kepada Allah Sampai-sampai Selendang Atau surupan Beliau jatuh Allah berfirman Artinya Ketika Engkau Memohon pertolongan Atau beristirwasa Kepadaku Beristirwasa Kepada Tuhan Begitu kata Allah Maka dia Allah Mengabulkan Permohonanmu Wahai Muhammad Sesungguhnya Aku memperkuat Kamu sekalian Dengan seribu Malaikat Yang datang Bergelombang Atau Datang bergurut-gurut Surat Al-Alfal Ayat 9 Demikian sekilas Gambaran tentang Kata istirwasa Dan peristiwa istirwasa Yang dicontohkan Al-Rasulullah Dengan beristirwasa Kemudian Allah memberikan Kemenangan Kepada Pasukan Kanjing Nabi Muhammad Yang jumlahnya Hanya 300 lebih Melawan musuh Yang seribu lebih Kemudian Amaliyah istirwasa Memohon Kepada Allah Karena Kondisi Yang sangat Darurat Juga Menjadi Amaliyah Amaliyah Bagi kaum Muslim Yang umumnya Berfaham Ahlus Sudahul Jemaah Tidak terkecuali Di Nusantara Atau di Indonesia Khususnya Lebih khusus lagi Di kalangan Nahdlatul Ulama Nah disinilah Saya akan Membahas Yang mungkin Tidak banyak Diurai Dalam buku-buku Tentang Adanya Istirwasah Kubro Istilah Istirwasah Kubro Ini melekat Sekali Dengan Nahdlatul Ulama Dari Istirwasah Kubro Ini Kemudian Melahirkan Rentetan Zikir Wirid Doa Yang Kemudian Diistilahkan Dengan Istirwasah Anahdia Apa Sebab Ini Terjadi Pemirsa Sekalian Saya Telah Membuat Buku Terkait Dengan Istirwasah Anahdia Ini Dan Mencari Referensi Dari Berbagai Sumber Baik Itu Sumber Berbentuk Buku Kitab Dan Berita Karena Terkait Dengan Peristiwa Dalam Wawancara Saya Dengan Om Bina Padernusa Yang Pada Masa Istirwasah Kubro Berlangsung Beliau Menjabat Sebagai Sekretaris PWNU Jawa Timur Beliau Adalah Dokter Andes Kihyeji Fuat Anwar Dalam Wawancara Saya Dengan Beliau Bahwa Istirwasah Kubro Yang Pertama Dilaksanakan Pada Tahun 1992 Lantas Kenapa Harus Ada Istirwasah Kubro Padahal Sebagaimana Umum Diketahui Para Ulama Ulama Di Pondok Pondok Pesantren Itu Memiliki Rangkaian Istirwasah Yang Sejak Dulu Sudah Diamalkan Kenapa Nahdlatul Ulama Kemudian Membuat Sebuah Pagularan Besar Untuk Bermohon Kepada Allah Yang Kemudian Dikenal Dengan Istirwasah Kubro Bukan Hanya Dari Kefuat Saya Menyerap Dari Berbagai Sumber Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Pada Kurun Tahun Tahun 1980 1990 Kondisi Petah Perpolitikan Di negeri Ini Di Indonesia Itu Penuh Dengan Kekacauan Intinya Bahwa Kondisi Pada Saat Itu Tidak Berfihak Kepada Masyarakat Kecil Mungkin Sudah Umum Tidak Terkecuali Terjadi Kebuntuan Komunikasi Antara Pemerintah Orde Baru Pada saat Itu Dengan PBNU Dimana Pada Tahun 1990 An Itu Ketua Umum PBNU Adalah Al-Bagfirullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Melihat Kondisi Yang Seperti Ini Tentu Saja Para Ulama Resah Khusus Ulama Ulama Sepuh Di Jawa Timur Menyikapi Hal Itu Bukan Dengan Demu Tetapi Beristihara Memohon Kepada Allah Kenapa Ini Dan Seperti Apa Berikutnya Apa Solusinya Para Mirsa Sekalian Hasil dari Istihara Para Ulama Itu Didapati Petunjuk Bahwa Negeri Ini Akan Mengalami Gonjangan Negeri Ini Akan Mengalami Musibah Secara Berkala Dan Besar Menyedihkan Kemudian Para Ulama Berembuk Bermusyawarah Bagaimana Ini Bagaimana Solusinya Lalu Tercapailah Kata Sepakat Bahwa Tidak Ada Jalan Lain Selain Berusaha Juga Berdoa Bermohon Beristighfar Kepada Allah Secara Nasional Agar Bencana Ini Segera Selesai Dan Jangan Sampai Terulang Karena Dapat Petunjuknya Akan Ada Bencana Besar Dan Berkala Singkat Cerita Dari Hasil Musawarah Para Ulama Tersebut Kemudian Disampaikan Terhadap Ketua Umum PBNU Pada Saat Itu Gus Dur Menyetujui Untuk Diadakan Doa Bersama Demi Kemaslahatan Bersama Bangsa Dan Negara Gus Dur Setelah Menyetujui Juga Berpesan Agar Sekedar Berdoa Bersama Tidak Ada Pidatu Pidatu Kurang Lebih Seperti Itu Karena Memang Pada Saat Itu NU Tidak Boleh Membuat Acara Sebesar Itu Karena Ya Dihawatirkan Mungkin Oleh Orde Baru Maka Sepakat Para Ulama Tepatnya Pada Bulan Desember Tanggal 12 Digelarlah Istihrasah Kubro Atau Istihrasah Besar Nah Rangkaian Kalimat Istihrasah Ini Dikumpulkan Pada Malam Harinya Demikian Tutur Kefu Anwar Kepada Saya Pada Malam Hari Menjelang Istihrasah Ulama Berembuk Besok Pagi Apa Yang Akan Kita Baca Doa Seperti Apa Yang Akan Kita Baca Bersama Lalu Datanglah Beberapa Kiai Membawa Lembaran Lembaran Istihrasah Diantaranya Ada Lembaran Istihrasah Yang Biasa Diamalkan Oleh Kiai Usman Al-Ishaki Sawafulu Surabaya Kemudian Ada Amalan Istihrasah Yang Biasa Diamalkan Oleh Kiai Abbas Buntat Cerbon Kemudian Ada Amalan Istihrasah Yang Biasa Didawamkan Oleh Kiai Mahrus Ali Lirboyo Kemudian Ada Juga Lembaran Istihrasah Yang Biasa Diamalkan Oleh Kiai Romni Tamim Paterongan Jombang Kemudian Juga Ada Amalan Istihrasah Yang Biasa Diamalkan Oleh Kiai Haji Meranggen Demah Dari Lima Lembaran Istihrasah Ini Lanjut Efuad Kepada Saya Kemudian Dirembuk Dipilih Kalimat Ini Kalimat Ini Kemudian Disusun Jadi Dari Lima Lembaran Istihrasah Para Kiai Itu Disusun Kemudian Menjadilah Rangkaian Kalimat Atau Zikir Istihrasah Yang Seperti Sekarang Kita Kenal Istihrasah Anah Diam Ketika Pagi Hari Di Stadion Gelanggang Olahraga Tambak Sari Surabaya Berkumpul Ahribuan Umat Untuk Beristiharrasah Kubro Lalu Yang Ditunjuk Sebagai Pembaca Istihrasah Anah Diam Kei Haji Ma'ruf Amin Yang Saat Ini Beliau Menjabat Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Saat Itu Kalau Tidak Salah Beliau Menjabat Sebagai Katib Ra'i Syriah PBNU Jadi Pembaca Rangkaian Istihrasah Anah Dia Pertama Adalah Kei Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia Saat Ini Demikianlah Para Pemirsa Sekalian Rangkaian Kisah Adanya Istihrasah Kubro Di Lingkungan Nahdlatul Ulama Dari Tahun 92 Kemudian Tahun Tahun Berikutnya Dilaksanakan Istihrasah Kubro Istihrasah Kubro Kalau Pada Tahun 92 Tidak Ada Izin Dari Pemerintah Demikian Yang Saya Dapat Informasinya Tetapi Tidak Ada Masalah Berjalan Aman Karena Hanya Berdoa Lalu Pulang Dengan Tertif Pada Tahun Berikutnya Pemerintah Sudah Mungkin Kesirnya Pak Hartol Istihrasah Itu Terus Bergema Dan Sampai Hari Ini Juga Kami Dan Masyarakat Nahdlatul Ulama Biasa Melaksanakan Istihrasah An-Nahdia Dan Apabila Anda Juga Mengetahui Tentang Hal Ini Mohon Berikan Masukan Kepada Kami Di Kolom Komentar Kami Atau Saya Bukan Orang Yang Ahli Saya Hanya Ingin Berbagi Kepada Anda Sekalian Terkait Dengan Istihrasah Selain Menjadi Tradisi Keagamaan Juga Insyaallah Manfaatnya Akan Sangat Luar Biasa Tentu Dengan Mengetahui Latar Belakangnya Akan Lebih Baik Pula Mudah Mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Yang Salah Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai